Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin serta pini sebu yang saya hormati Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Karena berkat rahmat dan hidayahnya Kita masih diberi kesehatan dan kita masih diberi kesempatan Sehingga kita dapat berkumpul di rumah Bapak M. Zaini Dalam rangka resepsi pernikahan putra-putri beliau Yogi Dwi Dharma Prasetyo SE dengan Oktavinita Wiji Yusdiati Ahli Madya Kepidanan Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin serta pini sebu yang saya hormati Kami atas nama keluarga besar kedua mempelai Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin serta pini sebu yang ada di sini Jika upacara temu pengantin atau upacara panggi dalam tradisi adat Jawa Tidak sesuai dengan adat Jawa yang sebenarnya Karena kami telah memodifikasi atau telah menyesuaikan dengan daerah Jambi Tujuan kami menyelenggarakan upacara ini adalah Ingin melestarikan salah satu kebudayaan kita Yaitu kebudayaan Jawa Masing-masing berjalan secara perlahan Dengan iringan gending kebukiru Sebagai tanda selamat datang pengantin pria Mahayu Bagyo di tempat upacara ini Upacara ini merupakan upacara puncak dalam tradisi adat Jawa Dimana kedua pengantin saling memadukasi Disaksikan oleh para pini sepuluh perabat Andetolani serta para tetangga Acara berikutnya adalah Balangan gantalan siri Dalam acara ini Kedua pengantin saling melempar siri Yang diarahkan ke dada masing-masing Suruh dalam bahasa Jawa Kesusu selak meruk Suruh temu rose Digeget kodol rasani Dan milih suruh sing mantep rose Pilihlah pasanganmu yang mantep menurutmu Sirih sebagai rambang kasih sayang Upacara berikutnya adalah Madot Talilawe Karena pihak pengantin putra sudah hadir Maka pengantin putra Madot Talilawe Atau memutuskan benang lawe Ini bermakna Rombongan pengantin putra Sudah diperkenankan masuk Ke rumah pengantin putri Upacara berikutnya adalah Iji kumpul Dalam acara ini Ibu pengantin putri mengambil Sedikit air setaman Kemudian diusapkan ke kuduk Kedua pengantin Sebanyak tiga kali Ini bermakna Kedua pengantin telah ditimbul Atau telah diberi kekuatan lahir dan batin Sebelum nginjak telur Pengantin putri Sungkem kepada pengantin putra Kemudian pengantin putra Menginjak telur dengan kaki kanannya Sampai pecah Dilanjutkan pengantin putri Mencuci kaki pengantin putra Dengan air setaman Sebanyak tiga kali Upacara ini bermakna Agar sang istri Selalu berbakti pada sang suami Upacara nginjak telur Atau upacara miji dadi Dimana telur tidak akan menjadi benih Kalau tidak dibuai Upacara ini merupakan simbol Harapan doa seluruh keluarga Dan doa pengantin itu sendiri Akan berhasil melanjutkan keturunan Telur yang diinjak pecah seketika Bermakna Agar kedua pasangan pengantin ini Menjadi keluarga yang mandiri Keluarga yang tidak lagi Bergantung kepada orang tua Acara berikutnya adalah Pageran Setelah wijik Dilanjutkan acara Pageran Pengantin putri mengelilingi pengantin putra Sebanyak tiga kali Acara Pageran ini bermakna Agar sang suami selalu buta di rumah 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 Surga baginya Keduanya telah sepakat Akan menciptakan surga di rumahnya Dengan saling menyayangi Saling mencintai Dan saling menyayangi Kemudian pengantin putri Sungkem kepada pengantin putra Dilanjutkan tangkap Dilanjutkan tangkap asto Upacara berikutnya adalah Singkepan sindur Atau sindur Binayang Kedua pengantin berdiri berjajar Sambil bergandengan kelingking Pengantin putra di sebelah kanan Dan pengantin putri Di sebelah kiri Kemudian Sang ibu mengkerudungkan pundak Atau mengkerudungkan sindur Ke pundak Kedua pengantin Sementara sang ayah Memegang pundak Sang ayah memegang sindur Membimbing kedua pengantin Terima kasih telah menonton Kedua pengantin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton